Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Apa kabarnya nih? Nah di video kali ini kita akan mereview rumah tinggal 2 lantai Dengan 5 buah kamar tidur yang mengambil tema modern kontemporer Rumah ini berdiri di lahan berukuran 12x16 meter Buat kalian yang sudah sering nonton video kami Atau mungkin baru pertama kali nonton video di channel youtube si Bambu Studio Silahkan bisa tekan tombol subscribe di channel ini Dan nyalakan lonceng pemberitahuan di bawah video ini Dan dapatkan sajian terupdate segala hal tentang desain rumah yang menarik dari kami Si Bambu Studio Kami yakin setiap rumah punya cerita Rumah modern kontemporer dengan rencana anggaran biaya 1,2 miliar Bagaimana hasil desain rumah 2 lantai ini? Nah seperti biasa daripada penasaran yuk langsung kita bahas sekarang Rumah ini adalah rumah milik Ibu Tia yang berlokasi di Tangerang Rumah ini berada di komplek perumahan Berdiri di lahan yang asimetris berukuran kurang lebih 12x16 meter Nah rumah ini menghadap ke arah selatan Sehingga treatment sirkulasi pada desain rumah ini Dengan mencoba memblok sisi kanan dan kiri rumah Yakni arah timur dan arah barat yang merupakan arah terbit dan tenggelam matahari Ada pun untuk sirkulasi udara dan cahaya dialirkan dari depan dan belakang Yakni dari arah selatan dan utara Nah rumah ini juga mengusung konsep open space pada area semi-public Sehingga sirkulasi menjadi lebih optimal Alhasil inilah rumah tinggal 2 lantai dengan tema modern kontemporer Komposisi pada lantai 1 rumah ini terdapat Karpon, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, musola, kamar mandi, satu kamar anak dan satu kamar utama Juga lengkap dengan kamar mandi di dalamnya Pada lantai 2 terdapat ruang keluarga, ruang santai, balkon, area servis, kamar ART, kamar mandi dan 3 kamar tidur anak Nah sekarang mari kita eksplor lebih jauh tiap ruangannya Oh iya seperti biasa buat rekan si bambu yang ingin melihat proyek-proyek kami yang lain Bisa lihat di instagram kami at si bambu studio Jangan lupa di follow Konsep modern kontemporer merupakan gaya rumah kekinian yang banyak sekali dibinati masyarakat Seperti yang terlihat pada rumah ini Pada fasad rumah ini menampilkan material trovertine yang dipadukan dengan dinding finishing cat putih Sehingga menambah kesan elegan Selain itu terdapat aplikasi material conwood yang menampah kesan natural Pada bagian depan terdapat pagar dinding Dinding plaster exposed dipadukan dengan batu alam susun siri Serta material conwood menambah cantik tampilan pagar rumah ini Nah sedangkan untuk pagarnya menggunakan material expanded metal dengan rangka hollow Memasuki rumah ini terdapat area karpot yang mampu menampung dua buah mobil Area karpot ini berukuran 4,5 x 5 meter Pada area ini sudah dilengkapi dengan kanopi dengan material tempered glass dan rangka besi hollow Dan di samping kanan karpot terdapat taman depan sebagai area hijau Menaiki beberapa anak tangga Terdapat teras depan yang memiliki elevasi lebih tinggi Area teras ini berukuran 2 x 3 meter Dan pada teras ini dapat digunakan untuk bersantai dengan view ke taman depan Memasuki rumah terdapat ruang tamu berukuran 3 x 3,5 meter Pada ruang tamu ini ditempatkan sofa duduk dan meja Serta hiasan dekoratif agar tak monoton Pada sailing di ruang tamu ini ditempatkan strip LED yang menambah kesan elga Tentunya area ini juga memiliki bukaan jendela sebagai sirkulasi udara dan cahaya Beralih ke area selanjutnya terdapat ruang keluarga berukuran 4,5 x 4,5 meter Ruang keluarga ini terdapat TV yang lengkap dengan rak kabinet Dan tentunya terdapat sofa untuk bersantai bersama keluarga Nah yang menarik pada area ini adanya bukaan pintu geser menghadap ke taman belakang yang besar Sehingga kenyamanan di area ini semakin optimal Beralih ke bagian selanjutnya terdapat kamar tidur anak pertama yang berukuran 3 x 3 meter Pada kamar tidur ini terdapat tempat tidur dan lemari baju Tentunya terdapat bukaan jendela menghadap ke taman depan sebagai sirkulasi udara dan cahaya Di samping kamar anak terdapat kamar mandi berukuran 1,8 x 2 meter Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan shower dan closet duduk Beranjak ke area selanjutnya terdapat kamar tidur utama yang berukuran 3,5 x 6 meter Pada area ini terdapat kabinet penyimpanan dan terdapat wardrobe di dalamnya Pada kamar ini terdapat kamar mandi yang berukuran 1,7 x 3,5 meter Dan kamar mandi ini dilengkapi dengan shower, closet, dan wash the phone Nah area ini menjadi sangat menarik karena mempunyai akses dan view melalui bukaan pintu yang lebar menghadap ke taman belakang Beranjak ke dalam rumah lagi terdapat ruang makan yang berukuran 3 x 4,5 meter Pada area ini ditempatkan meja makan dan kursi yang cukup untuk kebutuhan keluarga Ruang makan semakin nyaman dengan view menghadap taman belakang Sehingga sirkulasi pada area ini tetap terjaga dengan baik Area ruang makan juga menyatu dengan dapur yang berukuran 3,5 x 4 meter Pada area ini ditempatkan kitten set, storage untuk kulkas, dan juga dispenser Area ini mempunyai bukaan jendela menghadap ke taman belakang Nah di samping dapur ini terdapat storage makanan berukuran 2 x 2 meter Beranjak ke area selanjutnya terdapat musola yang diletakkan di bawah tangga Area ini berukuran 2,5 x 3,5 meter Nah sebelum beranjak ke area lantai 2 Buat kalian yang belum subscribe channel youtube Sibambo Studio Boleh hentikan sejenak video ini dan tekan tombol subscribe sekarang Dan jika rekan si Bambu berminat untuk menggunakan jasa kami Bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini Beranjak ke area lantai 2 Pada bagian tengah terdapat ruang keluarga yang luas Ruang keluarga ini berukuran 3,5 x 5,5 meter Pada ruang keluarga ini terdapat TV yang lengkap dengan rakam minat penyimpanan Dan pada hari ini juga terdapat sofa yang dapat digunakan untuk bersantai bersama keluarga Ruang keluarga ini semakin nyaman dengan adanya bukaan kaca yang lebar Sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya Beralih ke bagian depan terdapat ruang santai berukuran 3 x 4 meter Area ini dapat mengakses langsung area balkon depan berukuran 1 x 5 meter Terima kasih telah menonton! Beranjak ke area selanjutnya pada sisi kiri terdapat kamat tidur anak ketiga berukuran 3 x 4 meter Pada area ini ditempatkan hiasan dekoratif, lemari baju, dan meja belajar Pada area ini tentunya ditempatkan bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya Di samping kamar ini terdapat kamar mandi berukuran 1,8 x 2,5 meter Kamar mandi ini dilengkapi dengan shower, kloset duduk, dan juga wastafel Beralih ke area selanjutnya, di samping kamar mandi terdapat kamar tidur anak keempat Yang juga berukuran 3,5 x 3,5 meter Pada area ini ditempatkan lemari baju dan hiasan dekoratif agar tak monoton Dan tentunya ditempatkan bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya Beranjak ke area selanjutnya, terdapat balkon belakang berukuran 2 x 3,5 meter Area ini cocok untuk bersantai bersama keluarga Terima kasih telah menonton! Kembali ke area dalam rumah, di belakang ruang keluarga terdapat kamar mandi berukuran 2 x 2 meter Area kamar mandi ini dilengkapi dengan kloset dan shower Di samping kamar mandi ini terdapat area service Pada area service ini terdiri dari area cucu jemur dan setrika Area gudang dan juga kamar tidur ART Beralih ke area selanjutnya, terdapat kamar tidur anak kelima yang berukuran 3 x 4 meter Pada area ini ditempatkan meja belajar, lemari baju, dan hiasan dekoratif Agar tak monoton dan tentunya ditempatkan bukaan jendela kaca sebagai sirkulasi udara dan cahaya Terima kasih telah menonton! Sekali lagi kami infokan bahwa rencana anggaran biaya rumah ini meliputi biaya material dan upah pekerja Yakni menelan biaya kurang lebih sebesar 1,2 miliar Dengan asumsi berada di wilayah Tangerang pada tahun 2020 Dan demikianlah review desain rumah tinggal 2 lantai dengan 5 buah kamar tidur Yang mengambil tema modern kontemporer Main-main kopset kami di www.sibambustudio.com Dan instagram kami at sibambustudio Untuk melihat ulasan lebih lengkapnya Nah bagi anda ingin mendesain rumah bersama kami Bisa menghubungi nomor ini Dan seperti biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh